Intro Halo pecinta Nusantara, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami, Tim Nusantara Info Channel Pada video kali ini, kami akan mengulas tentang angkutan multimoda di Kabupaten Begunungan Bintang, Provinsi Papua Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya Kali ini, Tim Nusantara Info mendapat kesempatan mengikuti kegiatan angkutan multimoda Yang bertujuan untuk menurunkan disparitas harga di Kabupaten Begunungan Bintang, salah satu wilayah pedalaman di Papua Angkutan multimoda ini merupakan subsidi dari Kementerian Perhubungan untuk menurunkan disparitas harga di wilayah 3TP Terdepang, terluar, tertinggal dan perbatasan dengan mensinergikan moda transportasi laut, darat dan udara Jadi, barang yang dibawa menggunakan transportasi laut melalui tol laut dengan trayek H5 rute Surabaya Merauke Kemudian tiba di Pelabuhan Merauke, diangkut dengan transportasi darat untuk dibawa ke Bandara Mopah Merauke Lalu, melalui jembatan udara diterbangkan ke Kabupaten Begunungan Bintang yang dilayani Bandara Oksibil Kementerian Perhubungan melaksanakan 3 program sekaligus sebagai bentuk multimoda dalam dukungan distribusi logistik Dan juga bagaimana upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah barat dan wilayah timur Program yang kami lakukan adalah multimoda dengan perpaduan program tol laut Di mana kami membawa barang dari Jawa, kita kirimkan ke Merauke ini Kemudian kita lanjutkan dengan angkutan moda perintis dari darat ke Bandara Merauke Dan selanjutnya dari Merauke, kita terbangkan ke Pegunungan Bintang di Oksibil Dengan 3 kombinasi ini, sehingga dengan multimoda ini Maka harapannya harga-harga ini bukan hanya murah di Merauke Tetapi juga murah sampai ke end user, yaitu kepada masyarakat sampai di Pegunungan Bintang Jadi dengan adanya angkutan multimoda ini Dan ini merupakan angkutan pertama kalinya Dari Surabaya ke Merauke, terus ke Pegunungan Bintang Yang diinisiasi dengan angkutan tol laut, kemudian angkutan darat dan jembatan udara Ini merupakan satu hal yang baru Yang akhirnya goalnya adalah memang masyarakat di Pegunungan Bintang itu Dapat menikmati harga-harga barang pokok dan barang penting Sama seperti di wilayah Merauke ini Jadi ini adalah bukti kehadiran Kementerian Perhubungan Kehadiran Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan khususnya di wilayah Papua Dan terkhusus lagi di Pegunungan Bintang Kegiatan multimoda ini adalah bukti nyata kehadiran insan perhubungan Untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang darat, laut maupun udara Dengan adanya kegiatan multimoda ini Menjawab keinginan saudara-saudara kita di Papua Saudara-saudara kita di Oksibil Dan distrik-distrik di wilayah Oksibil Untuk membeli harga barang dengan harga murah Dibandingkan sebelum adanya kegiatan ini Untuk saudara-saudara kita semua Tetap semangat Selalu bekerja dengan hati Semoga kegiatan kita ini membawa berkah bagi kita semua Jayalah perhubungan, terima kasih Kami dari Direkturat Angkutan Jalan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Yang saat ini sedang berada di Merauke Mendukung konektivitas multimoda untuk subsidi angkutan barang Yang direncanakan esok hari akan dikirim ke Pegunungan Bintang Melalui Jembatan Udara Harapan kami di tahun 2021 ini Akan terus mendukung turunnya disparitas harga Di Provinsi Papua dan Papua Barat Sehingga kesamaan harga dan pemerataan harga Dapat terjadi di wilayah Papua Program subsidi angkutan mulutnya Mimpi moda ini disambut antusias oleh masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang Setelah 76 tahun Indonesia merdeka Akhirnya mimpi masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang terwujud Yaitu bisa mendapatkan kebutuhan bahan-bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau Setelah barang dan logistik yang diangkut dari Bandara Mopah Tiba di Bandara Oksibil Kemudian didistribusikan ke distrik-distrik yang ada di Pegunungan Bintang Menggunakan angkutan udara kargo perintis Pertama kami berterima kasih kepada Presiden Jokowi Dan Menteri Perhubungan dan Menteri Perdagangan Yang sudah melaksanakan Perjepatan Pembangunan Tanah Papua Ya kami sampaikan terima kasih Bahwa Indonesia merdeka Khusus di Pegunungan ini mulai dari Oksibil sebagai buku tanggapan Pegunungan Bintang Bahwa bisa dengan hadirnya logistik yang dibantu Dipasilitasi melalui moda transportasi tol laut Tol laut sampai darat Lalu moda udara Yang akan sampai di Oksibil Dengan harapan Coba harga-harga yang Selama ini sangat tinggi Itu dengan Begini bisa Di Oksibil itu harganya turun Kita bisa berharap Bisa sama dengan Merauke Atau Surabaya dan Jayapura Itu harapan kami Terkait daripada kegiatan jembatan udara Khususnya Perintis kargo di Bandara Oksibil Diharapkan ke depan bahan-bahan pokok Penting di Pegunungan Bintang ini Masyarakatnya terkhusus masyarakatnya Dapat menikmati harga yang sama dengan Apa yang ada di Kabupaten Merauke Dengan disubsidinya 100% Dengan disubsidinya sebesar 100% Mudah-mudahan di Oksibil ini Harga-harga barang benar-benar Turun dan terjangkau oleh daya beli masyarakat Termasuk yang berada di Oksibil Dan Distrik Insya Allah di 9 distrik ini Besok bisa Terlayani Harga-harga barang Jadi secara lebih murah Seperti itu Dan pokoknya Kami dari kantor staf presiden Republik Indonesia Bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Dan juga Pak Bupati Merauke Bupati Pegunungan Bintang Bekerjasama Untuk Melakukan Koordinasi teknis Untuk memastikan Bahwa Moda transportasi Atau konektivitas Laut Darat Dan udara ini Harus berjalan secara lancar Dan baik Kami telah melakukan Simulasi Di Pelabuhan Merauke Dan kemudian kami lanjut Ke Pegunungan Bintang Dan dari hasil Kami melakukan kunjungan ini Ada beberapa hal Yang kami sudah Bahas Di kantor Bupati Bersama Pak Bupati Pegunungan Bintang Yaitu Bahwa kita harus memastikan Disparitas harga Itu dapat kita Kandalikan Oleh sebab itu Sebagai Evaluasi Bagi pemerintah daerah Pegunungan Bintang Kita sudah Pikirkan Untuk Menciptakan Komoditas-komoditas Yang harus Disiapkan Dan harus Dibawa Keluar Sebagai konsekuensi Dari program Toludara Yang menjadi Subsidi Atau dukungan Penuh Dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia Pemerintah daerah Pemerintah daerah juga berperan penting Dalam kelancaran dan kesuksesan kegiatan ini Dengan memonitor dan memastikan bahan-bahan pokok dan logistik Sampai dan tepat sasaran sehingga masyarakat merasakan manfaatnya Kabupaten Pegunungan Bintang tidak bisa diakses melalui jalur darat Hanya transportasi udara yang dapat menjangkau daerah itu Semua bahan-bahan pokok dan logistik diangkut menggunakan pesawat Oleh karena itu harganya menjadi sangat tinggi Dengan hadirnya angkutan multimoda ini Diharapkan dapat menurunkan disparitas harga di Kabupaten Pegunungan Bintang Bandara Oksibil merupakan gerbang utama Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Kehadiran Bandara Oksibil adalah satu-satunya akses menuju Pegunungan Bintang Dan bandara ini memiliki banyak manfaat untuk kemajuan daerah itu Bandara Oksibil memiliki landasan pacu sepanjang 1.600 meter dan lebar 30 meter Bandara ini sudah bisa didarati pesawat jenis ATR-72 Jepum, saya sebagai salah satu anak asli di Bandara Oksibil Saya sebagai ondo di daerah ini Lebih khusus distrik Oksibil di Ibu Kota Dengan kehadiran perkembangan Bandara Oksibil Sebagai anak asli, saya lebih senang Juga masyarakat saya senang Dan harapan kami adalah Perlu berkembang Seperti daerah-daerah lain Supaya kami juga bisa Menikmati Pesawat-pesawat Sejenis ATR-28 Berbadan Yang lain juga kami perlu Karena apa Daerah-daerah lain sudah maju Papua lain sudah maju Tapi kami ini benar-benar terbelakang Sehingga ini kami perlu Perpanjangan lapangan terbang Perlebaran Fagar keliling Jalan keliling POS Bandara Oksibil Dan juga Kalau bisa Bisa bikin dua jalur Agar kami juga bisa maju Seperti di daerah-daerah lain Nah satu hal lagi Yang perlu kami berpikir secara dewasa Arga ekonomi Saya lebih khusus di Ibu Kota Oksibil Lebih tinggi Daripada daerah-daerah lain Sehingga itu Perlu berpikir sama-sama Supaya Bandara Oksibil harus berkembang Dan Arga ekonominya bisa menurun Seperti di daerah-daerah lain Contohnya Bahan bakar Satu liter Rp45.000 Itu Sudah sangat membunuh Itulah sekilas Tentang angkutan multimoda Di Kabupaten Pegunungan Bintang Semoga informasi ini Bermanfaat Sampai jumpa pada video berikutnya Salam Satu Nusantara Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya